Intro Selamat datang, salam jutra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazeline Unity Channel Yang ini paling hot dan paling hebat Ini apabila ini melibatkan rasuah 6 juta ringgit CEO Persatuan Bola Sepak antara 4 yang ditahan Siapa CEO ini? Anda mesti ikuti Kerana CEO ini adalah CEO yang paling mengejutkan kita CEO Persatuan Bola Sepak Bayangkan, saudara-saudara sekalian Namun sebelum kita teruskan ulasan Kita ingin memberikan kredit dan pujian kepada SPRM Kerana menjalankan tugas dengan luar biasa sekarang ini Tak peduli siapa Bila ada kes, mereka akan siasat sampai ke pangkal Akarumbi Dan yang lebih menarik, mereka tidak mengenal siapapun orang itu Tak peduli lah, kata Anwar Ibrahim Dia Perdana Menteri kah, timbalan Perdana Menteri kah, bekas Menteri Keuangan kah, CEO kah Dia akan siasat kalau ada bukti Jerung besarlah yang paling bagus sekali Saudara-saudara sekalian Seorang ketua pegawai eksekutif atau CEO bersama dua wakil Perunding sebuah persatuan bola sepak di negeri utara Antara empat ditahan reman tiga hari bermula hari ini Haa, ini di negeri utara Apa negeri utara? Anda tahu apa negeri utara itu Pulau Pinang, Kedah, Perlis Itu antara negeri utara Tapi kita tak tahulah mana satu negeri yang dimaksudkan dalam laporan ini Wah, ini CEO untuk persatuan bola sepak di negeri utara Mereka disyaki meminta serta menerima rasuah bernilai lebih enam juta ringgit Dari mana? Untuk apa? Nah, rupa-rupanya Kes ini disiasat mengikut seksion 16E dalam kurungan B Akta SPRM 2009 Magistrit Siti Nur Hidayati Muhammad Nur membenarkan permohonan reman empat suspek oleh SPRM Di Mahkamah Magistrit Alustra hari ini Lapor berita harian memetik sumber Semua empat lelaki terbabit berusia antara 40 hingga 60 tahun Kesemuanya ditahan antara jam 5 hingga 6.30 petang semalam Ketika masing-masing hadir ke pejabat SPRM Kedah Bagi rakaman keterangan Berdasarkan siasatan dijalankan Wang lebih RM 6 juta dimasukkan ke akaun sebuah persatuan bola sepak Wang rasuah berkenan dipercayai sebagai balasan Kerana membantu seorang pemilik syarikat mendapatkan tender projek pembinaan litar lumba Dan projek mengurus, mengendali serta menyelenggara lima loji takungan air di sebuah negeri Wow, 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 wow Ini memang luar biasa SPRM telah memanggil dan menahan Berapa orang? Empat orang Empat orang Empat orang Empat orang Kerana disyaki meminta serta menerima rasuah berjumlah 6 juta ringgit Dan yang menariknya Keempat-empat mereka ini telahpun ditahan Di pejabat SPRM di Kedah Pejabat SPRM di Kedah selepas memberikan keterangan semalam Jadi saudara-saudara sekalian yang lebih menarik lagi Wang rasuah berkenan dipercayai sebagai balasan Kerana membantu seorang pemilik syarikat mendapatkan tender Dan yang menariknya Berdasarkan siasatan dijalankan Wang lebih 6 juta ringgit itu dimasukkan ke akaun Sebuah persatuan bola sepak Wah, di mana itu? Tak tahu Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Menggemparkan Malaysia Selamat petang semua Apabila Anwar Ibrahim disahkan ke IGN Tapi tak dapat jumpa Hadi Apa ceritanya? Ini cerita beliau Sejurus selepas menunaikan solat Jumat di Masjid Al-Fidraus hari ini Di Bandar Baru Selayang Datu Sri Anwar Ibrahim bergegas ke Institut Jantung Negara IGN Untuk menziarahi Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Dan rakannya Sarjana British Profesor Zainuddin Sardar yang menerima rawatan di situ Bagaimanapun Perdana Menteri berkata beliau tidak sempat untuk bertemu dengan Abdul Hadi Kerana ahli Parlimen Marang itu sedang menerima rawatan dialisis Selepas menjalani beberapa prosedur kesihatan Keadaan Abdul Hadi saya dapat tahu daripada doktor bahawa dia stabil Hari ini beliau dialisis menakala Zainuddin sedang tunggu untuk ambil keputusan untuk prosedur berikutnya Kita doakan mudah-mudahan mereka sihat kata Anwar Ibrahim Pulih dan dapat jalankan tugas seperti biasa katanya kepada pemberita Selepas menziarahi mereka di IGN di Kuala Lumpur hari ini Abdul Hadi 76 tahun berada di IGN untuk pemeriksaan jantung Sejak 1 Januari lepas Zainuddin pula 72 tahun yang merupakan penulis Pemenang anugerah dan dianggap sebagai intelektual penting di United Kingdom itu Pernah berkhidmat sebagai penasihat Anwar ketika beliau menjadi timbalan Perdana Menteri sebelum ini Saudara-saudara sekalian inilah kualiti Anwar Ibrahim yang jarang-jarang dimiliki lisis siapapun Dalam apapun keadaan siapapun musuh Anwar Ibrahim dalam politik Beliau tidak pernah mencampur adukannya dengan kebaikan dan teladan Apabila Anwar Ibrahim walaupun kita tahu bermusuh dengan Abdul Hadi dalam politik Tetapi tetap mau meluangkan masa bertemu dengan Hadi bagi memberikan doa dan kesembuhan kepada beliau Kian dulu untuk kali ini kita jumpa lagi Bye-bye Selamat datang salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Ramai orang yang tak puas hati dengan kenyataan terkini daripada Mahadir Muhammad Tun Mahadir dalam keadaan sudah terlalu berusia Atau dengan kata super veteran Mencecah 100 tahun umurnya Tiba-tiba pula membuat satu kenyataan yang kita fikir tak patut Dan kenyataan itu adalah kenyataan seakan-akan Seakan-akan beliau ini mempunyai jangka hayat yang selama-lamanya Sehingga netizen kata Baiklah Mahadir cepat-cepat bertawabat dan cepat-cepat kata mereka mencari keredahan Allah Dan mula untuk mencari masa bersama keluarga Kerana kata mereka terlalu singkat sudah umur untuk Tun Mahadir Ini apabila Tun Mahadir memberikan kenyataan yang sangat pedas kepada Anwar Ibrahim Mahadir kata Anwar pakar kerajaan pintu belakang Doktor Mahadir menafikan terlibat langkah Dubai Tetapi ada beberapa netizen yang amat tak puas hati dengan kenyataan Mahadir ini Bekas Perdana Menteri Doktor Mahadir Muhammad menafikan dia terlibat dalam langkah Dubai Mendakwa dia sudah lama tidak berkunjung ke ibu kota Emilia Arab bersatu itu Tetapi ada netizen kata Tidak perlu untuk sampai ke kota Emilia Arab bersatu Kalau betul mahu melibatkan diri dalam langkah Dubai itu Kata mereka Orang itu atau sesuatu orang itu boleh duduk dari jauh Sekarang ini teknologi macam-macam Dan buat apa untuk berdatang bersama di sana kata mereka Seseorang itu boleh mengikutinya merancang dari tempat jauh Supaya tidak lebih kedapatan kata mereka lah Tapi ya Mahadir telah menafikan perkara itu Mahadir turut menyerang Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan mendakwa Kononnya Anwar Ibrahim adalah pakar dalam gerakan kerajaan pintu belakang Beliau menyatakan Saya pasti ramai yang masih ingat langkah 16 September 2008 Untuk menubuh backdoor government Selain itu ada juga langkah kajang untuk naikkan istri dia Yaitu Wan Aziawan Ismail jadi Menteri Besar Selangor Kata Mahadir lagi Ada juga langkah yang bersandar kepada Semuanya adalah langkah untuk mengambil alih kerajaan Setiap pintu belakang katanya DX Pada 30 Disember lalu Timbalan Ketua Pengarah Jekom Ismail Yusuf mendakwa Ada usaha untuk menjatuhkan kerajaan Semasa dinamakan sebagai Langkah Dubai Dan dengan pemimpin PN serta ahli parlimen kerajaan Mengadakan pertemuan Semasa pertemuan Semasa bercuti di kota itu Saudara-saudara sekalian Ada beberapa komen daripada ruangan komen Bercakap tentang Doktor Mahadir menafikan dia dalam Langkah Dubai Beberapa komen daripada netizen Kata putar belit memang nombor satu Mahadir ini kata Kotaro Minami E-1976 kata Mahadir punca pergolakan politik negara Wan Kalin pula mengatakan Mengarut tun apa-apa keluar saja Semuanya mengarut Rakyat dah kena tipu Bukan sekali banyak kali Tapi tak boleh selama-lamanya tipu rakyat Kata Wan Kalin Tok Mudim kata Sepandai-pandai tupai melompat Akhirnya jatuh ke tanah juga Red Patriot kata Atok Kata beliau Berhentilah Meng... Apa ya Berhentilah mengkritik Kepimpinan negara Kata mereka Yang terbaik Kalau hanya Atok jadi perdanaan Kalau orang lain Tetap salah Kata mereka lagi Wolfis pula kata Itu putar belit Putar belit terbaik di dunia Merdeka kata Merdeka kata Dia kata Harap Sedar dirilah Kata dia lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!